Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan keluarga kembali mendatangi kuburan Sang Putri dan menantu Bibi Ardiansyah di tempat pemakaman Muslim Malaka, Jakarta Selatan pada Minggu 14 November 2021. Ketika itu Dodi mengungkap sopir Vanessa Angel, Tubagus Yodi, sudah meminta maaf. Keluarga Tubagus Yodi datang ke kediamannya pada Sabtu 13 November 2021 pagi. Namun sayangnya, Dodi tak bertemu dengan pihak keluarga Tubagus Yodi, lataran dirinya baru tiba di rumah pada sore hari. Kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah saat ini masih dalam kasus penyelidikan. Meski begitu, Tubagus Yodi sebagai sopir dari Vanessa dan Bibi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, orang tua Yodi pun sudah meminta maaf kepada keluarga besar Bibi Ardiansyah atas terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Hal ini pun disampaikan oleh ayah Vanessa Angel terkait kedatangan orang tua Tubagus Yodi ke rumahnya. Akan tetapi, sang ayah justru belum bertemu dengan keluarga Tubagus Yodi lantaran sedang tidak ada di rumah. Dirinya pun mengatakan jika Yodi sudah meminta maaf atas kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Permintaan maaf itu pun disampaikan kepada ayah Bibi untuk keluarga Bibi dan keluarga Vanessa Angel. Ayah Vanessa pun mengakui jika dirinya sudah memaafkan Tubagus Yodi. Dirinya mengaku jika kecelakaan tersebut adalah takdir dan tak bisa diapa-apakan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!